Alright, dalam seri ini saya akan mengejari anda bagaimana cara membuat tes untuk lockout Sebenarnya kita bisa membuat tes satu lagi untuk lockout user aja Cuman jika anda mau, anda bisa juga tambahkan di authentication test ini Namun tidak usah lah, authentication hanya untuk authentication lain lagi lockout kan gitu Maka coba dulu kita buat disini atau satu tes lagi Design make test lockout user test Alright, sekarang coba kita pergi ke lockout user test Dan pastinya kita mau user pasti bisa lockout kan gitu User login can be lockout Alright, sekarang disini kita masukkan usernya dulu User factory kita buat sini create Dan disini kita bisa buat this acting as user Dan coba dulu masukkan dulu up models user Supaya tidak error Dan disini kita bisa buat this pause lockout Karena kita tidak butuh data apa-apa Jadi seperti ini saya sudah cukup Dan harapan kita setelah di lockout kita akan redirect sebenarnya dia Joklah kita buat disini Assertionnya kita buat redirect ke root login Maka coba kita tes Harusnya sekarang gagal Kenapa seperti itu? Yang pertama kita tidak ada berinteraksi dengan database Maka silahkan use disini Use refresh database Run Maka disini katanya 404 is not a redirect status Hanya karena apapun ceritanya Dia tidak tahu bahwa sebenarnya ada lockout Nah, karena itu tugas kita sekarang Adalah membuat root untuk lockout Root, pause, lockout Dan disini kita bisa buat Lockout controller Class Dan disini kita buat invocable harusnya dia Ya, karena dia tidak Apa namanya Dia tidak ada metode apa-apa disitu Kecuali invoc Harusnya kita buat disini name-nya lockout Dan juga middleware-nya pastinya itu adalah out Oke, sekarang Coba name ini bisa anda hilangkan bisa tidak ya Coba kita hilangkan aja lah Karena tidak butuh soalnya gitu Nah, coba dulu ini saya akan comment Dan saya akan pergi ke terminal Untuk membuat dulu controller-nya Kalau tidak dia akan error nantinya Controller Lockout controller Kita dapat sini dashi biar supaya langsung memberikan invocable method untuk kita Import Dan sekarang harusnya Rizzo masuk di atas Kita bisa pergi ke sana Dan disini kita bisa buat out Lockout Seperti itu saja Jangan lupa import out-nya ya Ketika misalnya anda belum Saya akan import sekarang Ya, ini dia Illuminate support person out Dan anda tahu sebenarnya ketika misalnya anda punya plush session disini Anda bisa juga buat Contohnya seperti ini Return Redirect Root Login Dan disini kita bisa buat with Message You are Logout Seperti itu Nah, sekarang Coba dulu kita pergi ke Mana saya bilang ya Ke Test kita tadi Logout test Yang ada disini Logout user test Searching kita pastinya dua disini Selain kita redirect ke login Kita juga dapat session Assert Session Has Message Alright, jika sudah sekarang kita jalankan Maka jika ada assertionnya tiga dan satu testnya berhasil Oke, sekarang kita bisa pergi ke login page Dan kita buat sini conditionalnya If session message Kita akan tampilkan disini dia Session message Oke, jika sudah harusnya jika kita tes sekarang ini berhasil Harusnya jika kita tes di real harusnya juga sudah berhasil Namun kita tidak mempunyai tombol logout disini ya Coba dulu kita pergi ke home tadi Ya, kita buat disini simple aja lah Form Post Logout Dan coba kita buat disini CSRF Dan kita buat disini button Submit Logout Oke, sekarang kita refresh di browser Logout Ah ya, kita salah URL disini Harusnya logout bukan logout ya Refresh Logout Dan jika ada disini you are a logout Dan kita redirect ke login Makanya tes kita berhasil Coba kita tes sekali lagi Artisan Tes Oke, semua getting green Dan jika kita tes misalnya Vendor Bin PHP unit Alright, semua sudah green Dan ketika misalnya saya buat tadi pun PHP artisan tes juga green semuanya Anda tahu sebenarnya asiknya tes ini Ketika misalnya Anda sudah mempunyai tes Dan tiba-tiba nanti ada bug Anda tinggal jalankan kembali artisan tes Maka ketika misalnya melihat bug tersebut Maka harusnya Anda bisa memperbaikinya juga Di real actionnya Tanpa harus Anda ketikan misalnya ABC disini Terus Anda lihat di browser kembali Ya, itu sangat memakan waktu Makanya ada tes namanya Terus Anda perbaiki tesnya Terus Anda tersisa tes Jika sudah berhasil tes Maka Anda bisa langsung membuat real actionnya Which is very cool, right? Anda sudah belajar banyak disini untuk masalah tes Jika sudah, I'll see you next time Jika sudah, I'll see you next time